Rekernas ketiga PDI Perjuangan di Denpasar, Bali akhirnya resmi ditutup pada minggu siang. Hasil dari Rekernas tersebut merekomendasikan kembali Joko Widodo untuk maju pada Pilpres 2019. Minggu siang Rekernas ketiga PDI Perjuangan akhirnya ditutup. Dalam rapat penutupan tersebut ditetapkan sejumlah kebicaraan strategis partai, salah satunya penetapan calon presiden pada Pilpres 2019 nanti. Dari hasil rekomendasi yang dibacakan Ketua Umum Mekawati Soekarno Putri, ditetapkan bahwa Joko Widodo diusung kembali menjadi calon presiden periode 2019-2024. Keputusan ini berdasarkan hak prioritatif Ketua Umum. Mekawati pun menginstruksikan segedap kader partai untuk mengawal dan memenangkan Joko Widodo pada Pilpres nanti. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merekomendasikan kepada semua anggota dan kader PDI Perjuangan dimanapun mereka berada bersama rakyat untuk mengamankan, menjaga, dan mensukseskan keputusan Ketua Umum dengan mencalonkan kembali Bapak Insulur Joko Widodo, Bapak Insulur Joko Widodo, Bapak Insulur Joko Widodo, dan Ketua Umum Indonesia, dan Ketua Umum 2019-2024. Meski rekomendasi Capres telah dikeluarkan, namun rekomendasi Cawapres masih menunggu momentum yang tepat. Pihak PDI Perjuangan sendiri kini masih fokus melakukan penjanjakan ke semua partai politik. Intinya, calon yang akan mendampingi Jokowi harus sejalan dengan visi misi partai, yakni merangkul semua lapisan masyarakat. Rencananya calon wakil presiden akan diumumkan paling lambat Agustus 2018 nanti. Selain penetapan calon presiden, pada rakenas ini juga diputuskan sejumlah kebijakan dalam memenangkan kader yang maju dalam pembelkada Juni nanti. Tim Liputan melaporkan untuk net. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya!